Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimudahkan segala urusannya dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Tuhan yang maesah amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya berbagi pengalaman dengan teman-teman semua masih tentang mistar baja ya penggaris mistar yang nanti satu incinya itu adalah 16 bagian atau 16 strip atau 16 garis Oke teman-teman itu saja tanpa berlama-lama yuk itu kita langsung saja ke videonya Oke teman-teman di monitor kita di layar kita sudah ada gambar mistar baja ya teman-teman mistar penggaris yang kita gunakan sekarang adalah nih diibaratkan ya seumpama ini adalah sebuah mistar baja atau penggaris ya nih yang satu incinya itu teman-teman di sini ada 16 garis ya ada 16 strip nih atau di kita namanya adalah terdiri yang satu inci ini terdiri atas 16 bagian ya teman-teman nih ada 16 bagian di sini yang panjang satu inci ini sampai ke angka satu ini ke oke teman-teman kita akan mencoba belajar berbagi dengan teman-teman semua bagaimana kita mengukur dengan mistar baja yang satuannya imperial inci ini yang terdiri atas 16 bagian atau 16 strip atau 16 garis ini Oke teman-teman kita lihat nih sekarang kita sudah punya benda kerja benda kerja kita ini teman-teman yang yang mau kita ukur itu ini bendanya ya seolah-olah kita umpamakan kita ibaratkan ini adalah sebuah benda kerja yang akan kita ukur Oke teman-teman kemudian benda kerja ini kita pastikan betul ada di garis nol ya yang paling belakangnya yang yang paling belakang ini ya teman-teman ini adalah di garis nol kemudian yang ini adalah terserah saja karena ini adalah yang mau kita cari berapa panjang dari benda benda kerja kita ini Oke teman-teman sekarang kita lihat nih yang 16 bagian itu adalah ini teman-teman di garis ini atau di bagian ini atau di strip ini ini adalah yang pertama satu per enam belas kemudian kita lihat yang ke teman-teman yang kedua adalah dua per enam belas kemudian yang ketiga di sini ini adalah 3 per enam belas kemudian 4 per enam belas selanjutnya 5 per enam belas 6 per enam belas 7 per enam belas 8 per enam belas ini inilah yang ada di posisi garis terakhir dari benda kerja kita teman-teman yang berikutnya adalah 9 per enam belas 10 per enam belas 11 per enam belas 13 per enam belas 14 per enam belas 15 per enam belas kemudian terakhir adalah 16 per enam belas 16 per enam belas sama juga dengan satu inci ya teman-teman Oke sekarang kita perhatikan bagaimana kita mengukur benda kerja ini benda ini pertama adalah panjang benda ya kita ukur nih panjang benda kita itu panjang benda akhir ini loh teman-teman panjang benda akhir yang ini kemudian dikurangi dengan panjang benda awal benda awal kita adalah disini teman-teman itulah jadi panjang benda kerja kita mengukurnya dengan syarat panjang benda akhir yang ini teman-teman ya ini panjang benda akhir kemudian nanti kita kurangi dengan panjang benda awal oke teman-teman kita lihat sekarang jadi setelah kita ukur panjang benda kita sekarang adalah di posisi ini teman-teman kita lihat dulu di benda akhir kita di panjang benda akhir kita di posisi adalah 8 per enam belas inci teman-teman jadi kita lihat nih 8 per enam belas inci jadi panjang benda kerja kita bisa kita tulis disini adalah 8 per enam belas nih dia teman-teman kemudian 8 per enam belas inci ini masih bisa kita perkecil lagi kita pecah lagi teman-teman masih bisa kita perkecil lagi caranya begini teman-teman ini ini sama-sama kita bagi 2 8 dibagi 2 sama dengan 4 16 dibagi 2 sama dengan 8 kayak gitu ya teman-teman jadi 8 per enam belas kita pecah lagi kita perkecil lagi jadi 4 per 8 4 per 8 masih bisa kita perkecil pecah lagi kita pecah lagi ini teman-teman ya 4 dibagi 4 1 8 dibagi 4 2 jadi panjang benda kerja kita sekarang adalah setengah inci teman-teman juga bisa lihat nih dari garis nol ini dari pinggir ini kemudian pinggir yang satu lagi yang satu inci atau 16 per 16 ini tengahnya disini loh teman-teman di 8 per 16 ini atau 8 per 16 sama dengan setengah inci jadi tengahnya disini lah teman-teman Oke gitu ya teman-teman untuk kita berbagi dengan teman-teman semua mencari atau mengukur berapa panjang benda kita yang di contoh pertama Oke teman-teman kita lanjut ke contoh kedua di contoh kedua ini kita masih menggunakan adalah mistar baja atau penggaris atau mistar ini yang masih 16 bagian loh teman-teman ini yang satu incinya ini adalah 16 bagian kayak kita lihat di benda kerja kita ini benda kerja kita sudah kita posisikan di garis ini teman-teman di garis nol kemudian panjang benda akhir terserah saja karena ini yang mau kita ukur terserah terserah saja yang penting syaratnya adalah di garis nol sekarang kita tandain teman-teman nih ini tanda ini adalah hanya sebagai memen membantu kita untuk bisa mengukur berapa panjang benda kerja kita lihat teman-teman nih jadi panjang benda kerja kita sekarang sudah lewat dari satu inci teman-teman nih satu incinya sudah lewat ya kita lihat berapa lewatnya dari satu inci nih disini teman-teman di garis merah ini kita lihat dulu yang pertama di sini adalah satu per 16 kemudian 2 per 16 satu inci lebih 3 per 16 kemudian satu inci lebih 4 per 16 satu satu inci lebih dari 5 per 16 atau satu inci tambah 6 per 16 satu inci tambah 7 per 16 inci satu inci tambah 8 per 16 inci yang terakhir di garis ini adalah teman-teman satu inci ditambah 9 per 16 inci ya gitu ya teman-teman sekarang kita lihat panjang benda kita panjang benda akhir kita adalah di garis 1 inci tambah 9 per 16 inci ini panjang benda akhir kita teman-teman nih kemudian panjang benda awal kita adalah di posisi nol ya jadi kira-kira panjang benda kerja kita sekarang adalah kita tulis di sini adalah satu inci teman-teman nih satu inci kemudian ditambah dengan ini lebihnya dari satu inci atau benda kerja kita lebih dari satu inci itu adalah 9 per 16 inci jadi satu inci ini satu inci kemudian ditambah nanti dengan 9 per 16 inci jadi panjang benda kerja kita adalah 1 9 per 16 inci oke gitu ya teman-teman mudah-mudahan dari contoh ini teman-teman semua bisa memahami oke kita lanjut teman-teman ke contoh yang oh ya ini 9 per 16 ya kita lanjut yang ketiga contoh kita nih benda kerja kita sudah ada sekarang teman-teman panjangnya benda kerja kita di posisi nol ini kemudian yang terakhir di sini lebih dari 2 inci 1 inci 2 inci kemudian bagiannya masih tetap teman-teman masih di posisi 16 bagian sekarang kita tandain teman-teman ini garis awal panjang awal benda kerja kita nih kemudian di sini adalah panjang akhir dari benda kerja kita jadi panjang benda kita adalah panjang panjang benda akhir kemudian dikurangi panjang benda awal sekarang kita lihat teman-teman nih 1 inci lebih 2 inci lebih dari panjang benda kerja kita berapa lebihnya dari 2 inci kita lihat teman-teman ini ada 1 per 6 1 per 16 ya kemudian 2 inci lebih 2 per 16 inci kemudian yang ketiga di sini 2 inci tambah 3 per 16 kemudian 2 inci tambah 4 per 16 inci kemudian yang terakhir di garis merah kita teman-teman yang mau kita cari adalah 2 inci tambah 5 per 16 karena apa 5 per 16 karena masing-masing bagiannya ini dari ukuran 1 inci itu adalah terdiri atas 16 bagian yang di sini ya teman-teman jadi 1 inci itu adalah 1 per 16 bagian Oke kita lihat sekarang teman-teman jadi panjang benda kerja kita adalah 2 inci ini teman-teman nih 2 inci berapa lebihnya dari 2 inci di sini lebihnya adalah 5 per 16 teman-teman nih jadi lebihnya dari 2 inci adalah 5 per 16 Oke begitu ya teman-teman mudah-mudahan kalian teman-teman semua bisa memahami bagaimana cara mengukur menggunakan mister baja yang mempunyai yang satu incinya ini adalah terdiri atas 16 bagian atau seper 16 ya gitu ya teman-teman Oke ini dia teman-teman jadi panjang benda kita terakhir adalah 2 inci kemudian 5 per 16 Oke bagi teman-teman pemula kita atau siswa-siswa yang masih di bangku pendidikan silahkan saja nanti mencoba mengukur apa saja yang terdekat dengan teman-teman semua Oke segitu saja videonya tetap semangat tetap berkarya Hai